Intro Inilah sanggar cerita mempersembahkan Doa kakek tua Hari semakin mendung Dan para petani takut pada hujan Mereka semua telah pulang Siapakah yang akan mengangkut ketela berkarung-karung banyaknya ini Sudahlah kakek, kita pulang saja Sebab nanti kita akan menjadi sakit kakek Kita sudah tua, kulit kita tidak tahan dinginnya air hujan kakek Tetapi ketela yang berkarung-karung ini Akan kehujanan dan membusuk Dan tidak akan laku dijual Oh tahun ini panen ketela bukan untuk kita ini nek Tetapi untuk hujan Sudahlah, orang-orang sudah pada pulang Kalau kita tidak lakas pulang, kita pun akan kehujanan kakek Aduh, lihatlah cahaya kilat bersabung-sabung di langit Ayolah kita pulang Daripada kita mati konyol dimakan kilat Oh ketelaku ini nek, milik kilat Ketelaku direbut kuntur Oh panen yang gagal Aku tidak sempat menikmati ciri bayah kerjaku Besok masih ada waktu, ayolah kita pulang saja kek Barangkali ketelaku yang berkarung-karung itu Besok pagi sudah akan habis dimakan kilat dan kuntur Kita pasrah saja Ayo kita pulang Di sawah ini sudah tidak ada orang lain Langit makin gelap kek Sebentar lagi akan hujan Oh Tuhan yang maha baik Suruhlah kuntur dan kilatmu itu menjaga ketelaku Agar bisa hidup sepanjang tahun ini Oh, sebab di rumah aku sudah tidak punya persediaan makanan lagi Iya, iya Tuhan memang maha baik Ayolah kek, kita pulang saja Oh, dasar nasib orang tua Tidak mempunyai tenaga lagi Baiklah, baiklah mari kita pulang Tidak mempunyai tenaga Hari ini aku, si dengkek kecil dan pendek ini akan menjadi kaya Kakek dan nenek Orang yang sudah pikun Dari tadi ku doakan agar mereka segera pergi Ku intai terus dari kubuk ini Tidak mau beranjak dari sawahnya Oh, kasihan Dan sekarang mereka terseok-seok berjalan di atas pematang Mulut mereka komat-kamit memohon agar Tuhan melindungi ketelanya Ketela yang ditinggalkan di sawah milik orang lain Sekarang jadi milikku Tetapi Apakah aku mampu mengangkut ketela ini semua? Aku tidak kuat Ah, itu ada orang di jalanan Siapa dia? Oh, Gatot Si orang kuat Tetapi tolol dan sinting Gatot Teot, Teot Hei, Gatot Wah, sialan Aku tidak memanggil Guntur Mengapa ia menjawab? Huh Gatot Kau akan kehujanan Hei Sini dulu Hei Sini dulu Ya, lari Ya Hati-hati kau Kau akan jatuh ke sawah Cepat sedikit Kau bisa dimakan kilat Ayo lari terus, Gatot Gatot Ya, cepat sedikit Lompat di pematang Ya Oh Nah Hampir saja kau disambar kultur Untunglah kau segera tiarap, Gatot Ada apa? Nah, sebentar lagi akan hujan Kita berteduh dulu di kubuk ini Ya Dari mana kau? Dari kota Kerja Kerja apa? Angkut karung Isinya apa? Tidak tahu Oh, Gatot Kau orang kuat Berotot Kalau memang kau yang kuat Sanggup gak ngangkut ketela-ketela saya ini coba Sanggup? Gatot orang kuat Otot kawat Ya, ya, ya Lihatlah ini Ketela ini semua adalah milikku Gatot sanggup mengangkut ketela itu Nah, sekarang carilah gerobak Dan angkut ketela ini semua ke rumahku Ya Di desa Tegal Kuning Pokoknya nanti ikut perintah saya saja Baik Gatot orang kuat Iya, ya Otot kawat Lihat, ini alat-alatku Upahnya berapa? 500 Loh, mahal Mahal sekali Karena akan hujan 200 saja Murah, tidak mau 300 saja deh Tidak mau Maunya berapa? 400 Baik, baik Sekarang cari gerobak Nah, sudah hujan Tidak mau kalau sekarang Kalau sudah redah saja nanti Saya tambah 100 lagi Dan kau segera mencari gerobak Baik, kalau begitu Sudah hujan Bagaimana ketelaku Ah, ketela itu tidak apa-apa Keh Biarlah saja Tertinggal di sawah Ah, kau ini Semoga ketelaku Tidak dicuri orang Sekarang ini Banyak orang telaparan Nek Orang lapar Suka mencuri Mencuri barang orang lain Sudahlah Jangan khawatir Kita pasrah saja Kepada Tuhan Kalau ketelaku kita hilang Kita akan makan apa Coba Kita tidak mempunyai Persediaan makanan lagi Kita mengemis kepada Anak kita Malu Sudahlah Dulu kita tidak punya Apa-apa Juga ada Yang memberi makan Oh Tuhan Yang mempunyai Guntur Jagalah ketelaku Yang tertinggal di sawah Sekarang ini Banyak orang Yang suka mencuri Banyak orang Lapar Dan kami sendiri Jangan dicadikan Lapar Seluruh nasib kami Ada di sawah Oh selamat Selamat Semoga ketelah kita Selamat Pak Gerobak sudah penuh Muatan ketelah pak Iya Yang lainnya Nanti saja Nanti kita kembali lagi Ayo sekarang Gerobak itu Ditarik ke tempat saya Iya Iya Loh Loh Kau utara Ini rumah saya Di desa Tegal Kuning Sebelah selatan Bukankah ini Sawahnya kakek Ketelah ini Milik kakek semuanya kan Bukan Milikku Tidak bisa Ketelah ini milik kakek Yang berumah Di sebelah utara sana Tidak Milikku Mana bisa milikmu Kapan kamu menanam ketelah itu Saya telah melihat sendiri Kakek yang menanam ketelah ini Maka ketelah ini Harus diangkut Ke rumah kakek Eh 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 Gila kamu Ketelah ini sudah menjadi milikku Sudah saya beli Lapor dulu pada kakek Oh tolol Tolol Ayo berhenti dulu Berhenti Yang semua ketelah ini sudah saya beli ya Katot Maka seluruh ketelah ini Harus diangkut ke tempat saya Pokoknya ketelah ini milik kakek Harus saya angkut ke tempat kakek Dan kau harus mengupah saya 500 rupiah Iya He 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 Ini Wah gila kau Kau ini Wah orang tolol Saya tidak tolol Saya orang jujur Ketelah kakek Adalah milik kakek Ketelah itu sudah saya beli gak Katot Ayo cepat Belokan kerubah itu ke selatan Tidak bisa Bilang kakek dulu Aduh Kalau begitu Aku tidak jadi mengupah 500 rupiah Awas kau Saya pukul sampai mampus Kalau kamu tidak mau bayar upahku Nah ya Kalau ingin upah Katot Putar dulu Kerubah kini ke arah selatan Tidak mau Aku tidak bisa tidur Aku akan pergi ke sawah Untuk melihat apakah ketelaku masih utuh ada di sawah Jangan Kau jangan pergi Kau sudah tua Kau akan masuk angin nanti Oh Tetapi hatiku gelisah nek Hujan belum akan reda Daripada engkau kehujanan dan nanti jatuh sakit Lebih baik kau usah pergi Tapi kalau ketelaku habis Kita akan mati kelabaran nek Teripaya selama berbulan-bulan Ternyata lenyap begitu saja tanpa arti Ah nasib itu ada di tangan Tuhan Janganlah pergi kek Oh Tuhan yang maha baik Lindungilah ketelaku Dari bencana marah bahaya Dari tikus-tikus Dari orang-orang yang suka mencuri Kami orang yang sudah tua Sudah tidak mampu mengolah sawah lagi Ya Sawah itu dapat dikerjakan oleh para buruh tani Tidurlah saja kek Besok pagi kita lihat Apakah Tuhan maha baik atau tidak Oh tentu Tuhan baik nek Nah sekarang aku akan tidurninya Karena ketelaku sudah Saya pasrahkan sama sekali pada Tuhan Kedot Kedot Kau gila Kedot Aku tidak sudi membayar upahmu Ayo butarlah gerobak ini ke desa tegal kuning Kedot Nah kalau begitu kamu pencuri Ketela ini milik kakek Mengapa anda kau angkut ke tempatmu Tanya kakek dulu Soal keselatan itu sih gampang Tidak bisa Aku bukan pencuri Kalau kamu bukan pencuri Mengapa takut pergi ke rumah kakek Ya pokoknya kalau kamu tidak mau merubah haluan gerobak ini Aku akan pergi Kalau begitu Kau pasti seorang pencuri Kau bermaksud ingin mengangkut ketela ini semuanya Aku bukan pencuri Kalau begitu jangan ribut Kek Kakek Kakek Syukurlah syukurlah Kalau ada orang yang baik Ayo Mendekat ke tempat kakek Tapi aku tidak mencuri Aku tidak mencuri Ini Ini kakek orangnya Oh terima kasih sekali nak Oh anak Orang yang baik sekali Tuhan maha baik Ia telah sudi Mengangkut ketelaku Kedalam rumahku Kek Dia berjanji akan memberi aku uang 500 perak Ayo Berikan sekarang juga uang itu Aku tidak punya uang Awas kau Jangan bersengkar disini Nanti kakek yang bayar Nanti kakek yang bayar ya Oh sekarang ketela itu Tolong kau angkutkan semua saja ya nak Aku yang akan membayar ya Baik kek Maaf kakek Sebenarnya Saya bermaksud akan Mengangkut ketela itu Ke rumah saya kakek Dia tolol kakek Kalau begitu Namanya kan pencuri Oh pencuri atau tidak Bukanlah soal Pokoknya sekarang ketela saya Sudah sampai di rumah saya Dengan selamat Ya Ayo Masukkan semua ketela itu Tuhan maha baik Dan kau jangan merasa bersalah ya nak Kau orang yang baik juga Asal kau mau memperbaiki Kesalahanmu Baik kakek Saya Tidak akan mau mencuri lagi kakek Mari Mari Silahkan Akhirnya Orang yang jujur dan baik Selalu lepas dari malapetaka Setiap orang yang ingin berbuat jahat Selalu akan dibayangi oleh ketakutannya sendiri Maka dari itu anak-anak Janganlah suka mengambil milik orang lain Sebab setiap kejahatan itu Makin lambat atau cepat Pasti akan ketahuan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton